Halo teman-teman, selamat datang kembali di server coding. Pada video kesempatan ini kita akan belajar mengenai operasi komparasi di dalam bahasa pemograman Python. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian 9, yaitu operasi komparasi. Oke, disini saya sudah mempersiapkan untuk script-nya nih teman-teman. Nah, jadi di dalam operasi komparasi yang akan kita lakukan yaitu kita akan membandingkan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, lalu kurang dari sama dengan, sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, jadi operasi komparasi ini, nah di dalam operasi komparasi, operasi hasilnya akan menentukan true atau false. Nah, seperti ini. Jadi, bertujuan untuk menentukan true atau false. Oke. Sebelumnya kita buat dulu komentar untuk nilainya, jadi kita akan jelaskan satu persatu tahapnya ya. Nah, yang pertama kita buat variable A dengan nilai 4 misalnya. Lalu variable B dengan nilai 2. Selanjutnya kita akan membuat lebih dari. Nah, yang pertama, yang pertama di dalam lebih dari ini tentunya menggunakan simbol seperti berikut ya teman-teman. Jadi, hasil kita membuat satu variable dengan nilai 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 3. Nah, hasil ini menampung nilai dari A yaitu 4. Ini lebih besar dari 3. Nah, kita print A lebih besar dari 3 sama dengan hasil. Nah, hasilnya nanti ada di sini. Selanjutnya, coba kita print terlebih dahulu untuk percobaan di dalam A lebih dari ya. Coba kita jalankan, lebih besar dari 4, lebih besar dari 3, hasilnya true Oke, ini sudah betul teman-teman, jadi A ini, poinnya atau nilainya 4, lebih besar dari 3, maka hasilnya true Selanjutnya, kita coba, hasil dari B lebih besar dari 3 B lebih besar dari 3, hasilnya, nah disini B lebih besar dari 3, hasilnya false Kenapa? Karena di dalam B sendiri, ini menampung angka 2 Kita lihat, 2 lebih besar dari 3, tentunya ini salah ya teman-teman Lalu, kita coba, jalankan untuk, percobaan yang ketiga, yaitu B lebih besar dari 2 B lebih besar dari 2, oke, pasti hasilnya, oke, disini terjadi suatu error teman-teman Nah, oke, kita salam running file teman-teman, coba kita kembali running Nah, 2 lebih besar dari 2, tentu hasilnya false ya teman-teman Jadi, kita sudah berhasilnya untuk melakukan suatu pengecekan, yaitu lebih besar dari Di mana A ini lebih besar dari 3, dan B tidak lebih besar dari 3, dan nilai 2 juga tidak lebih besar dari nilai B Maka hasilnya seperti ini, oke Lalu, kita akan coba untuk kurang dari Nah, di dalam kurang dari ini Kita print nih, dengan simbol ke arah kanan ya Lalu hasil, yaitu A kurang dari 3 Oke, kita coba jalankan Nah Maka Oke, kita belum memprint ya teman-teman Untuk hasilnya, belum di print Mungkin A lebih kecil dari 3 Coba kita print Nah, maka hasilnya false Kenapa? Karena di dalam A itu kan menampung di A4 Sedangkan ini 3 Jadi tidak mungkin 3 itu lebih besar dari 4 Maka hasilnya false, oke Kita coba jalankan yang B Ini B lebih besar B lebih kecil dari 3 Oke, pasti hasilnya true Nah 2 lebih besar dari 3 Hasilnya true Karena di dalam B ini menampung angka 2 Dan selanjutnya kita coba Cek Nah Ini hasilnya false Kenapa? Karena 2 B itu kan 2 Tidak lebih kecil dari 2 Jadi hasilnya false Oke teman-teman Berikut merupakan script dari kurang dari Selanjutnya kita Coba belajar nih Mengenai Lebih dari sama dengan Oke, coba kita buka komentar terlebih dahulu Nah Dalam lebih sama dengan Kita menggunakan tanda Seperti ini Lebih Lalu Diikuti dengan sama dengan Nah, di dalam lebih dari sama dengan ini Coba kita Lakukan hasil Yang pertama A Lebih besar Sama dengan 3 Nah, jika A ini lebih besar Maka true Jika A nilainya sama dengan 3 Maka hasilnya True juga Coba kita jalankan Nah A 4 Lebih besar Sama dengan D3 Tentunya true ya Selanjutnya Kita akan coba Untuk Print hasil Dari B Lebih besar Sama dengan 3 Oke Apakah B Lebih besar Sama dengan 3 Kita cek Nah, tentu hasilnya False ya Karena 2 ini Tidak lebih besar D3 Dan juga Tidak sama dengan 3 Oke, seperti itu Lalu Coba kita Cek Jika B Lebih besar Atau sama dengan 2 Maka hasilnya Pastinya true ya Nah Kenapa true? Karena jika lebih besar Ini tidak sesuai Tapi jika sama dengan Maka ini sesuai ya Atau sudah sama Jadi 2 Sama dengan 2 Yaitu Sudah betul Tapi jika besarnya ini Tidak dianggap Karena memang 2 itu Tidak lebih besar Dari 2 Tapi karena ada Sama dengan Maka ini dianggap Betul dan true Ya teman-teman Oke Sekarang kita akan Coba untuk Kurang dari Sama dengan Nah Dalam kurang dari Sama dengan ini Kita menggunakan Tanda Seperti kurang dari Tetapi Ditambah dengan Sama dengan Nah Hasil Parable A Kurang dari Sama dengan 3 Lalu kita Coba Print hasilnya Nah Disini terdapat Sentak error nih Teman-teman Coba Oh disini kita Salah Running fail ya Nah 4 Kurang dari Sama dengan 3 Hasilnya false Kenapa? Karena memang Dalam 4 ini Tidak lebih Besar Lebih kecil dari 3 Dan juga Bukan sama Dengan 3 Oke Selanjutnya kita Print Yang B Maka hasilnya True Karena 2 Lebih kecil Dari 3 Nah ini 2 lebih kecil Dari 3 ya Tapi 2 bukan Sama dengan 3 Tapi karena 2 lebih kecil Maka hasilnya True Oke Selanjutnya Kita coba Cek Nah Oke disini Kita salah Running fail lagi Selanjutnya 2 Lebih kecil Sama dengan 2 True Kenapa? Karena disini Pernyataannya 2 Lebih kecil Karena tidak 2 itu tidak Lebih kecil Dari 2 ya Tapi 2 Sama dengan 2 Itu hasilnya True Oke teman-teman Selanjutnya Kita coba Untuk sama dengan Nah di dalam Sama dengan ini Untuk melakukan Perbandingan nilai Kita menggunakan 2 buah Sama dengan Seperti ini Nah sama dengan 2 Lalu hasil A Sama dengan Sama dengan 4 Lalu kita lakukan Pencekan Apakah A Ini Betul Sama dengan 4 Ataukah Tidak Coba kita Jalankan Nah A ini Bernilai 4 Sama dengan Sama dengan 4 Maka A ini Bernilai True Atau Pernyataan ini Bernilai True Karena A Bernilainya 4 Sama dengan 4 Selanjutnya Kita coba Cek B Apakah B Sama dengan Sama dengan 4 Coba kita Jalankan Oke Nah 2 Sama dengan Sama dengan 4 Nah hasilnya False Karena memang 2 itu Bukan 4 Oke Seperti itu Selanjutnya Kita akan Coba nih Untuk Tidak Sama dengan Oke Kita akan Buka Lalu kita Coba Komentar Di dalam Tidak sama dengan Ini Kita akan Melakukan Pengecekan Jika tidak Sama Nilainya Maka Hasilnya True Tapi jika Sama Maka Hasilnya False Nah Kita buat Variable Hasil A Tidak Sama dengan 4 A Tidak Sama dengan 4 Hasilnya Coba kita Jalankan Nah Pasti False Kenapa Karena 4 Tentu Sama Nilainya Dengan 4 Jadi Jika kita Menggunakan Perbandingan Operator Komparasi Tidak Sama Dengan Maka Ini Hasilnya False Karena Kita Mencari Yang Tidak Sama Selanjutnya Coba kita Jalankan Untuk Yang B Nah Ini Hasilnya True Kenapa Karena B Menampung Nilai 2 Tidak Sama Dengan 4 Jadi B 2 Tidak Sama Dengan 4 Tentunya Hasilnya True Oke Teman-teman Jadi Di dalam Operator Komparasi Kita Melakukan Suatu Perbandingan Hasil Dan Menentukan Nilainya Yaitu True Atau False Nah Selanjutnya Dalam video selanjutnya Kita akan belajar Operasi Logika Bolehan Nah Mungkin Sekian Di dalam Video Kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat